Halo pemirsa busur SCTV, akhir-akhir ini serangan terhadap warga keturunan Asia semakin meningkat dan pada tingkat yang mengkhawatirkan. Hal ini diduga karena sentimen terhadap ras tertentu dan target utamanya adalah orang-orang tua yang berjalan sendirian di trotoar-trotoar semacam ini. Seorang laki-laki berusia 91 tahun didorong jatuh oleh orang yang tidak dikenal. Insiden terjadi di kawasan Chinatown di Auckland, California. Pada video lain terekam satu usaha kecil dirampok, pengunjung dan pemilik diserang. Di tempat berbeda, seorang pemuda memaksa masuk toko, mengambil uang dan kabur. Ketua asosiasi pedagang di Chinatown, Carl Chen, menyatakan komunitas mereka sedang menjadi target serangan. Dalam satu malam, akhir pekan lalu, terjadi 20 laporan adanya penyerangan. Sebagian insiden penyerangan tidak dilaporkan ke polisi karena berbagai alasan, terutama ada kekhawatiran akan mendapat serangan lain apabila melaporkan peristiwa ke polisi. Tahun lalu dilaporkan lebih dari 2.800 laporan terangan pada warga keturunan Asia pada komunitas Asia di Amerika. Adanya peningkatan terangan akhir-akhir ini di kota Auckland, membuat kepolisian kota, menambah jumlah personil patroli di kawasan pecinan Auckland. Selain itu, warga juga menunjukkan kepedulian dengan menggalang solidaritas untuk melindungi warga pendatang Asia. Jacob Azevedo ini misalnya, dia menawarkan bantuan untuk menemani warga Asia yang ada keperluan di luar rumah. Saat menggalang solidaritas dari sosial media, ribuan respon positif didapatnya. Ratusan lain menawarkan bantuan pada Jacob. Kadang-kadang, semua yang perlu diperlukan adalah kesempatan lain untuk menjelaskan seseorang dari melakukan sesuatu yang mereka tidak harus melakukan. Kebencian yang meningkat yang berujung penyerangan pada warga keturunan Asia, sebagian menduga diperparah dengan beragam pernyataan mantan Presiden Donald Trump yang menyebut virus COVID-19 dengan China Virus atau virus China. Sebagian besar serangan diarahkan pada warga lanjut usia yang berjalan sendirian. Di San Francisco, warga usia 84 tahun meninggal setelah diserang dengan menabrakkan diri pada korban yang bernama Vichen Ratanapakde. Serangan kebencian dengan latar belakang ras sudah terjadi bertahun-tahun. Tapi satu tahun terakhir semakin memburuk karena pandemik COVID-19 dan tensi politik di Amerika. Kasus serangan terhadap warga Asia dan ras lain mendapat perhatian dari Presiden Joe Biden yang mengeluarkan keputusan Presiden yang mendorong penghentian kebencian atas dasar ras dan golongan. Warga berdemo menuntut perhatian lebih serius dalam penanganan serangan pada warga Asia. Warga pendatang keturunan Asia di Amerika jumlahnya sekitar 5,6 persen dari total penduduk Amerika. Penelitian menyebut pendapatan imigran Asia menunjukkan peningkatan paling besar di Amerika. Pendatang Asia di Amerika sebagian besar berasal dari Tiongkok, Filipina, India, disusul Korea, dan Jepang. Demikian edisi Buster kali ini. Saya Alam Burhanan mengucapkan tetap puas pada, kejahatan ada di sekitar Anda.